selamat menikmati nah ini lagi dipetik ya ini lumayan banyak teman-teman di belakang juga masih ada nah disini kita dapat 4 gigi bunga teman nanti kita ambil lagi di belakang ya teman-teman oke ikutin terus bunda beraktifitas hari ini nah ini untuk bahan-bahan pudingnya disini ada agar-agar 2 bungkus agar-agar juga bunga telang nah ini bunga telangnya bunga telangnya cantik banget teman-teman ini bunga telang ya teman-teman ini mau kita jadikan puding sekarang bunda family mau merebus 400 ml air untuk merendam bunga telang telangnya ya teman-teman nah disini ada bahan-bahannya disini ada bunga telang dan juga 2 bungkus agar-agar ya teman-teman nah ini bunga telangnya kita simpan di suatu wadah nah ini nanti kita rendam pakai air panas ya teman-teman nah ini kita ambil air panas yang sudah mendidih kita tuangkan dalam gelas yang berisi bunga telang tadi nah setelah itu kita diamkan beberapa menit kita aduk sekali kita aduk-aduk ya teman-teman kita diamkan sampai warnanya berubah warna airnya berubah menjadi warna biru nah ini sudah mulai berubah warnanya ya teman-teman nah ini pertama kita tuangkan satu bungkus agar-agar ya teman-teman ini kita tuangkan satu bungkus agar-agar ke dalam panci dan kita tambahkan gula pasir ya teman-teman disini bunda gunakan 2 sendok sayur ya teman-teman ini bunda gunakan ukurannya pakai sendok sayur gula pasirnya 2 sendok sayur kalau kurang boleh ditambahkan teman-teman nah ini bunga telangnya tadi kita aduk-aduk lagi nah ini warnanya sudah berubah teman-teman ini birunya cantik sekali teman-teman ini warna airnya biru cantik sekali ini kita jadikan bahan pewarna ya teman-teman nah ini apas bunga telangnya kita sisihkan dulu baru kita campurkan di dalam panci yang sudah berisi agar-agar dan gula tadi ya teman-teman nah kita aduk-aduk setelah itu kita masak teman-teman setelah itu kita masak sampai mendidih ya teman-teman nah ini apas bunga telangnya kita masukin lagi teman-teman nah kita rebus kita rebus kembali ya teman-teman nah sekarang kita tunggu puding bunga telangnya mendidih ya teman-teman ini terus kita aduk ya teman-teman nah kita aduk termus supaya agar-agarnya tidak mengendap di panci ya teman-teman ini kita aduk-aduk nah seperti ini ya teman-teman kita aduk sampai mendidih nah ini akhirnya sudah mendidih ya teman-teman nah ini sudah mendidih kita aduk-aduk lagi sebentar lagi kita matikan kompor ya selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang kita matikan kompor teman-teman nah ini agar-agar bunga telangnya sudah matang sekarang kita masukin di dalam cetakan nah ini kita diamkan beberapa menit ya teman-teman selamat menikmati setelah itu setelah pudingnya setengah mengental baru kita timpak lagi dengan lapisan lainnya sambil menunggu puding bunga telangnya mengeras kita bikin untuk lapisannya ya teman-teman yaitu puding puding susu santan ini untuk lapisannya ya teman-teman nah disini bunda family gunakan 6 sendok makan susu kental manis nah 6 sendok makan ya teman-teman kalau kurang boleh ditambahkan nah disini juga bunda family mau gunakan 500 mili air air putih ya teman-teman teman-teman nah ini kita icip rasa kalau kurang boleh ditambahkan lagi teman-teman nah ini bunda family tambahkan lagi karena ini rasanya kurang pas 6 sendok berarti kurang pas ya kita tambah lagi 1 sendok jadi 7 sendok makan susu kental manis nah sekarang kita masak lagi puding susu santannya selamat menikmati supaya agar-agarnya tidak mengendap di bawah pancinya ya teman-teman ini harus kita aduk-aduk ya teman-teman nah ini puding susu santannya sudah mendidih sekarang kita matikan kompor ya teman-teman nah sekarang kita tuangkan di atas puding bunga telangnya tadi ya teman-teman kita tuangkan sampai habis kita tuangkan pelan-pelan ya teman-teman karena ini puding yang di bawahnya puding bunga telangnya belum terlalu keras terus kita tuangkan sampai habis ya teman-teman selamat menikmati nah semuanya sudah selesai kita cetak kita diamkan sampai pudingnya ini keras ya teman-teman nah ini pudingnya sudah keras ya teman-teman sekarang siap kita sajikan nah ini dia teman-teman penampakannya cantik banget teman-teman ini warnanya terang ya teman-teman cantik sekali nah rasain ya teman-teman enak nggak ya kita potong nah ini cantik sekali ini adalah puding bunga telang lapis susu santan nikmat duri dan cantik banget nih penampilannya seperti ini wah disini agak pecah ya teman-teman karena ini tadi yang di bawahnya terlalu keras sekali ya teman-teman nah ini cantik banget oke terima kasih teman-teman yang selalu setia bergabung dengan channelnya bunda pemli semoga kalian sehat luar biat dan dibudahkan berejikinya bagi sahabat bunda yang baru menemukan channelnya bunda pemli silahkan bergabung dengan cara di like comment subscribe dan jangan lupa diaktifkan notifikasinya oke thank you thank you so much